Terima kasih. Selamat siang. Kami sudah persiapan pasca kemarin kita bisa memenangkan pertandingan dan persiapan yang kemarin kita lakukan. Tentunya ada evaluasi dan tentunya melihat rekaman-rekaman video tentunya melawan arema. Jadi kami sudah mempersiapkan tim dan kami siap untuk pertandingan besok. Kalau persiapan sih tidak ada persiapan normalisasi seperti biasa. Yang penting kerja keras dan menjaga kekuatan tim. Yang jelas Alec ya. Alec karena akumulasi kartu. Terus Harrison kemarin sedikit ada cedera di Paha. Terus kita mau melihat perkembangannya Horizon sampai besok pagi. Kalau irsat saya kira normal tidak ada kendala apa-apa. Sudah ada evaluasi juga ya tentang baik tim kita maupun tim arema. Nah itulah yang daya tarik dari sepak bola. Gimana caranya pasti di dalam satu tim punya kekuatan pasti di situ juga ada kelemahan. Nah itu yang sedang kita terus kelemahan itu yang nantinya kita harus eksplorasi dari daerah-daerah yang memang titik kelemahnya mereka. Secara apa seperti yang coach instruksikan mungkin bisa bermain dengan kombinasi sama teman-teman. Dan saya percaya sama teman-teman kita harus kompak dalam bermain. Pasti kita akan bisa menghasilkan hasil yang positif. Waktu itu kan bukan saya pelatihnya mas. Jadi saya nggak tahu ya. Waktu itu saya melatih tim lain gitu. Ya sepak bola itu berkembang. Pastinya prediksi itu memang kadang-kadang bisa lain di dalam pertandingan, habis pertandingan. Jadi saya kira prediksi itu ya boleh-boleh aja, nggak masalah gitu. Tapi yang terpenting itu kita akan lihat besok hasil pertandingan aja.